Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik Dan ini adalah CCZ Plum Bukan CCA, tapi CCZ Menurut gue ini salah satu IM yang paling cantik yang gue pernah lihat Nah kira-kira bunyinya secantik bodinya Kita bahas aja langsung Nah musik lover untuk speknya Nah harganya Nah ini kayaknya masih agak susah didapat di Indonesia Jadi mungkin perlu order di luar negeri, di China tepatnya sih Perusahaan ini kayaknya perusahaan baru, CCZ Tapi mereka udah berani ngeluarin IM yang langsung high end Harganya misik lover itu kisaran 250 dolar Mungkin kalau dirupiahkan sekitar 3,5 atau 4 juta Itu harga standarnya Kadang-kadang kan masuk ke Indonesia bisa lebih tinggi Mungkin saja bisa 4 juta lebih gitu Tapi gue gak tau gitu Tapi kisaran 250 USD Nah yang menarik drivernya Drivernya ada 10 Maksudnya 55 gitu Jadi 5 di kiri, 5 di kanan Jadi 1 dynamic driver Ukuran drivernya 10 mm Jadi termasuk driver yang cukup besar Kemudian 4 balance armature Untuk detailnya Dynamic driver untuk bassnya Kemudian ada 2 balance armature untuk di bagian midnya Dan 2 balance armature juga untuk bagian highnya Dan katanya ini customize khusus untuk CCZ Untuk warnanya misik lover cuma ada 1 pilihan warna Jadi cuma ada yang gold Menggunakan pin ukuran 0,78 mm Converter 2 pin Frekuensi responnya di 20 Hz sampai 20 kHz Jadi standar aja Sensitivity 110 dB Impedensi 16 ohm Sangat mudah untuk di drive Nah yang menarik Plugnya atau jacknya Jacknya itu standar dari bawaan kabelnya Itu ukuran 2,5 balance Tapi misik lover bakalan dikasih Converter yang single ended 3,5 Dan balance 4,4 Sepertinya untuk semua unitnya Tidak ada yang pakai mic Jadi memang khusus untuk dengerin audio saja Atau dengerin musik saja Untuk kabelnya Menggunakan kristal copper Panjangnya 1,2 meter Kemudian di sleeve dengan nylon Braided Dan shellnya katanya full metal Dan satu lagi yang menarik Tipsnya Ini katanya dipatenkan Jadi bentuk tipsnya ini Mereka ciptakan sendiri Mereka patenkan sendiri Untuk aksesorisnya Misik lover akan dapat Satu letter storage Kemudian ada adapter Dua macam Yang tadi gue bilang Adapter 3,5 Dan adapter 4,4 mm Kemudian dapat tips Yang originalnya dapat 3 pasang Kemudian tips yang Katanya sih Tips KBR punya Itu dapat 7 pasang Jadi banyak banget Misik lover akan dapat tipsnya Jadi kita bisa eksperimen Dengan buji-bunyi nantinya Kemudian misik lover akan dapat Cleaning cloth Atau kain membersih Kemudian ada cleaning brush Atau kayak sikat membersih kecil Untuk mungkin filternya Dan ada user manualnya Sekarang kita masuk ke bagian yang Paling gue suka musik lover Design dan build quality Kita masuk dari Paling bawahnya musik lover Kalau musik lover lihat Jacknya aja Ini jack karbon Kalau gue perhatikan sekilas Gue gak tau apa bener apa enggak Tapi mungkin Ini jacknya Furutex Kalau bener ini jack Furutex Ini mahal banget loh Jack Furutex Setau gue itu Satunya Itu bisa sekitar Mungkin 700-800 ribu Dan dia kasih 3 Beserta converternya Kalau memang itu betul Berarti ini niat banget Dari jacknya doang Kabelnya Crystal copper Tebal banget Musik lover bisa lihat Kemudian Sleeve-nya dari nylon Solid banget Splitternya juga bentuknya Kayak jacknya Jadi kayak karbon Kemudian naik ke atas Bentuknya over ear Detachable 2 pin Ukuran 0,78 Nah Di bagian shellnya Ini Musik lover Ya secara umum Dari metal semuanya Solid Metal Kemudian Warnanya gold Keren banget Keren abis Nah faceplate-nya ini Musik lover bisa lihat Desainnya keren banget Gue suka banget Jadi kayak ada tekstur Kasa gitu ya Kayak grill gitu Di tengahnya Kemudian ada logo CCZ-nya Keren pokoknya Keliatannya kayak Open back gitu Kayak tembus gitu Tapi ternyata enggak sih Ini kayaknya enggak tembus Soalnya kalau tembus kan Jadi kayak open back gitu Gue rasanya ini enggak Cuman teksturnya aja Tapi ini keren banget Itu dari faceplate-nya Kemudian dari shell-nya Secara keseluruhan Memang agak bulky ya Berharap dengan apa ya Ini 5 driver 1 single dynamic driver Dan 4 balance armature Jadi cukup gede Ini mungkin Musik lover Bisa bandingkan Dengan IT04 Dari Ibaso Yang cukup gede Sama 3i3 Yang menggunakan planar Itu gede Nah ini Lebih gede dari 3i3 Tapi mungkin sedikit Lebih kecil Dibanding Ibaso IT04 Atau mungkin mirip Untuk bagian shell Bagian dalamnya Ada ventnya Lubang udaranya itu Di dekat nozzle-nya Kecil Kemudian Bentuknya Kayak ciem Jadi yang ada Lekuk-lekuknya Supaya nyaman di kuping Nanti kita akan bahas juga Tentang fittingnya Nah untuk nozzle-nya Termasuk nozzle yang gede Untuk filternya Grill Rapi banget Dari logam juga Gue lihat Kemudian Tipsnya ini tips yang unik Yang dipatenkan Jadi kalau misalnya Lihat Untuk panjang nozzle-nya Ini agak pendek Jadi flanknya lebih Lebar Lebih panjang Kemudian di bore Bagian atasnya Itu ada kayak Tekstur Jadi mungkin itu yang Dipatenkan oleh mereka Jadi katanya ini ada Tuning khusus Yang memang Hanya mereka yang miliki Karena tipsnya ini Mereka patenkan Secara umum Buat gue Ini salah satu IM yang paling cantik Yang pernah gue review Kalau gue kasih poin Mungkin gue berani Ngasih poin 9 atau 9,5 Saking cantiknya Dan build quality-nya Keren banget Nah Sekarang kita coba Untuk fittingnya Musiclover kan lihat Bentuknya bulky gitu ya Ya hampir segede Ibaso IT04 Yang termasuk gede Tapi musiclover Ternyata pas kita coba Di kuping Nyaman loh Fittingnya enak Di kuping Isolation-nya bagus Dapet banget Kemudian Sealing-nya dapet Jadi tidak ada yang Bocor-bocor Gitu Dan Di kuping itu Pakai lama Ternyata Walaupun gede Itu gak capek loh Jadi nyaman Minimal di kuping gue Gue pake lama Aman banget gitu Nah sekarang Kita langsung masuk Ke sound quality Untuk sound quality-nya Gue akan bedakan Dari Tiga jack-nya Karena ini Merupakan jack yang berbeda Yang pertama Gue akan bahas Single end-nya Atau Standard Ukuran jack 3,5 mm Ukuran jack yang langsung Bisa colok ke Masing-masing handphone Ataupun player musiclover Tapi ngomong-ngomong Ini bawaan kabelnya 2,5 Jadi musiclover Perlu untuk Pake converter Yang single end-nya Untuk suaranya Musiclover bisa lihat Di frekuensi response-nya Gambarnya seperti ini Seperti biasa Gue bandingin Dengan audio sense DT200 Menurut gue Ini yang cukup Balance frekuensi response-nya Jadi gue selalu Gunakan ini Untuk pembandingnya Nah musiclover bisa lihat Dari bagian bass-nya Bass-nya Kerasa lebih gede Kemudian Mid-nya agak landai Ke bawah Dan treble-nya Treble-nya itu unik Jadi ini bukan V-shape Mungkin jadi kayak L-shape Jadi treble-nya Naik sedikit Tapi turun lagi Jadi kalau musiclover Lihat di gambar frekuensinya Itu dia agak cenderung turun Ini ternyata ngefek Ke arah suara Secara keseluruhan Jadi arah suaranya Buat kuping gue Ini termasuk Warm Bass-nya deep Kemudian tebal Berbody Dan impact-nya juga bagus Musiclover Untuk mid-nya memang Sedikit agak landai Jadi agak kerasa Di belakang Tapi karena bass Dan mid-bass-nya cukup naik Jadi kerasanya tetap tebal Dan vocal Kalau kita dengarin vocal Di bagian suara mid Itu tetap clear Tetap jernih Dan lumayan tebal Nah untuk bagian treble-nya Yang gue rasa Memang agak sedikit roll off Halus cenderung mungkin bunyinya Jadi untuk high-nya itu Tipikal high yang Bukan yang cering-cering Tapi yang lebih smooth Halus seperti itu Nah menurut gue Ini tuning-nya gampang banget Diterima ya Jadi Pasti semua orang Masuk-masuk aja Jadi cenderung suaranya Agak analog Nah bagusnya lagi Jadi tidak ada kerasa Sama sekali Peak Sibilance Atau pedes Gak ada untuk EM ini Cuman memang yang gue rasakan Karena Di 9K-nya tadi itu Agak kerasa agak turun Jadinya Agak kurang airy Dan kurang sparkle Yang gue rasakan Nah tapi overall sih Tuning-tuning yang aman Dan forgiving banget Sekarang kita masuk ke Teknis suara Untuk single-endednya Untuk teknis suara Single-endednya Ini Sesuai dengan harganya Music Lover Jadi kisaran 4 juta loh Ini mesti digaris bawahi Teknisnya memang Seperti itu Ya Yang sangat istimewa Itu di Soundstage-nya Kerasa banget Positioning-nya itu Bagus banget Pinpoint-nya Presisi semuanya Kemudian 3D imaging-nya juga Kerasa Luas Layering-layering-nya juga Kerasa Bagus gitu Height-nya juga bagus Jadi benar-benar Kerasa 3D-nya Untuk detail sama clarity Juga oke Lumayan lah Cuman gue sedikit Agak kurang puas Dengan clarity-nya mungkin Mungkin karena efek Agak smooth Di atas Di treble-nya Jadinya kerasa Agak kurang open Sedikit gitu Untuk separasi instrumentnya Ini benar-benar Kepisah Jadi ini termasuk Separasi instrument Yang sangat rapi Music Lover Kemudian Termasuk yang cukup Black background Jadi cukup bersih Noise-nya Transient-nya juga cukup cepat Bukan yang paling cepat Memang tapi oke lah Menurut gue Masih bisa ngejar Untuk yang speed juga tinggi Juga masih aman Dan dinamika suaranya juga Dynamic range-nya juga Dapet Nah sekarang Kita akan bahas Ke balance 2,5 Yang standar Jadi gak pake converter apa-apa Yang dicabut nih Nah ini yang istimewa Music Lover Tapi ngomong-ngomong Music Lover harus punya DAP balance juga Yang ukuran 2,5 Ataupun yang balance 4,4 Nah Semuanya berubah Begitu kita pasang yang balance Tuning suaranya Jadi lebih rata Treble-nya jadi adaan Jadi high-nya lebih extend Jadi gak terlalu sehalus Yang single-ended Kemudian mid-nya Jadi lebih rata Gak terlalu mundur Dan bass-nya Lebih enak Jadi lebih terkontrol Dan presentasenya Jauh lebih bagus Untuk teknisnya Ada peningkatan Di clarity-nya Di separasi instrument-nya Di detail-nya Ada peningkatan Cukup signifikan Dan terutama Sangat signifikan Di power-nya Ternyata balance Power-nya lebih kuat Lebih keras Sekarang kita coba Untuk balance 4,4 Nah music lover Ini Paling istimewa Untuk EM CCZ Plum Begitu music lover Pasang balance 4,4 Yang tadinya Balance 2,5-nya Udah bagus Ini naik lagi Music lover Tuning-nya jadi Lebih rapih lagi Lebih Terkontrol Bass-nya Persentasenya Juga lebih baik Pokoknya Jadi lebih Apa ya Lebih berkualitas Semua tuning-nya Teknisnya Nambah lagi Music lover Clarity-nya Nambah Detail-nya Nambah Resolusinya Nambah Kemudian Separasi instrument-nya Juga benar-benar Kepisah Jadi begitu kita pake 4,4 Memang beda banget Jadi gue sih Rekomendasi Kalo music lover Memang punya DAP yang ukuran 4,4 mm Balance Jack-nya Langsung pake ini aja Beda banget suaranya Dan juga yang gue rasakan ya Transient-nya Sama dynamic range-nya Di Balance 4,4 Benar-benar Kerasa banget Perbedaannya Lebih Cepet lagi Kemudian lebih Responsif lagi Jadi Dinamika Instrument Semuanya Betul-betul Lebih kerasa Di balance 4,4 Jadi memang ini yang paling Istimewa menurut gue Nah Kesimpulan akhirnya Music lover Kira-kira EM yang cantik ini Suaranya juga cantik Ya Menurut gue Cantik Tapi dengan catatan Mesti pake Balance 4,4 Dan menurut gue Ini salah satu EM yang paling keren Paling cantik Yang pernah gue liat Ini kayaknya perlu Dikoleksi Kalau music lover Memang suka koleksi EM Karena worth it Untuk di koleksi Desainnya bagus Build quality-nya bagus Suaranya juga oke Dan fiturnya juga Cukup lengkap Dan pada saat kita pake Fitting-nya juga cukup nyaman Di kuping Dan karena teknisnya Juga bagus Music lover Music lover bisa pake ini Untuk berbagai penggiatan Yang pertama bisa dengerin Musik pastinya Kemudian musik lover Juga bisa Pake buat Nonton film Mau film apa aja Bisa masuk Mau itu film drama Drakor Anime Ataupun action Masih masuk Dan tentu saja Main game masuk Musik lover Karena sound size-nya bagus Positioning-nya bagus Jadi mau pake Untuk FPS Ataupun mau pake Game Kayak mobile legend Seperti itu Bisa banget Nah kayaknya Itu aja dari gue hari ini Tapi bagusnya masih clever Harus cobain sendiri Sama percaya Sama kuping sendiri Memang dalam kondisi ini Agak susah Untuk mencoba ya Jadi Ya mungkin Nunggu Pandemi Udah agak merda Jadi bisa ke toko-toko audio Baru bisa nyoba Tapi anyway Gue pribadi sih Oke lah ini Untuk jadi koleksi Gitu aja dari gue hari ini Kalau suka dengan channel ini Like Comment Share Subscribe Dan ingat juga untuk Nyalakan loncengnya Oke Sampai ketemu lagi Dadah